hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman hari ini semoga kabarnya baik bahagia sehat selalu ya amin hari ini aku mau memulai untuk masak dulu karena nanti tuh mau ada adik-adik aku datang ke rumah jadi aku mau masakin makanan kesukaan mereka plus mau bikin bekalnya untuk suami aku nanti aduh hari ini lagi gerah banget makanya aku ngidupin kipas angin gak berhenti karena gerahnya bener-bener gerah ngelekep banget pokoknya deh gak enak banget gerahnya yuk kita mulai untuk masak ini aku mau bikin ayam tepung gitu teman-teman tapi ayamnya tuh ayam dada ayam violet gitu karena adik aku tuh suka sama chicken stick gini ala-ala rumah gitu ya ini aku pakai tepung sasa yang serba guna aja terus pakai telur dikocok biasa udah gitu ini si ayamnya tuh sebelumnya udah aku marinasi ya pakai garam sama lada aku diemin aja dikocok hampir berapa jam karena memang dari pagi sih sengaja aku marinasinya terus pas siangnya baru aku goreng gini ini aku pakaiin tepung terus aku masukin ke dalam telur dan gitu ditepungin lagi biar crispy banget gitu aku bikinnya juga lumayan agak banyak karena sekali untuk bikin bekal suami ini untuk gorengan yang pertama aku sengaja pakai sumpit ya karena lebih gampang aja gitu kalau misalnya nabur-naburin ke si terigu dan telurnya jadi tangan aku tuh gak perlu kotor-kotor hari ini teman-teman sama bunda-bunda masak apa cuacanya lagi panas-panas gini tuh kayaknya enaknya masak yang seger-seger ya mungkin kayak bikin asinan bukan masak ya bikin cemilan kali ya bikin asinan ngerujak ya mantep banget tuh oh iya tadinya tuh semua ayamnya mau aku goreng sekalian tapi ternyata aku cuma dua kali goreng aja udah dapetnya tuh banyak dan alhamdulillahnya sekali masak gini aku langsung habis jadi sisai ayam yang nanti belum aku goreng itu mau aku simpen dulu di kulkas buat nanti pas suami aku pulang kerja jadi aku tinggal goreng-goreng lagi aja kayak gini nah ini udah gorengan kedua step keduanya ini tuh minyaknya berbusa karena mungkin ada telurnya kali ya kalau gak ada telurnya dia minyaknya gak berbusa gitu karena aku belum food prep dan aku juga gak ada sayur-sayuran di rumah jadi gak pake sayur apa-apa kali ini sebenernya kan kayak waktu itu aku pernah bikin steak ayam ya enaknya tuh pake sayur kayak ada buncis, wortel terus tambahin kentang apalagi mantep jadi makannya pake kentang aja gak usah pake nasi tapi karena kali ini gak ada sayur-sayuran dan gak ada kentang jadi kita makannya pake nasi aja nah sekarang lanjut ini aku mau bikin sausnya ini minyak yang tadi udah aku simpen ke tempat sisaan minyak gitu nah ini untuk bikin sausnya aku pake margarin aku gitu-gituin aja margarinnya udah gitu nanti kita tinggal tambahin aja apa nih onion kita tambahin bawang bombay terus udah gitu tambahin saus tomat tambahin saus sambal terus nanti kalian bisa tambahin juga garam kaldu nah ini aku masukkan larutan maizena ini juga bisa pake bawang putih ya tapi karena bawang putih aku habis jadi aku pake bawang bombay yang ada di rumah nah ini aku masukkan lada sama kaldu aja nanti kalian bisa icip-icip sedikit-sedikit sampai mengental kayak gini udah beres deh nah ini udah jadi gampang banget kan ini tuh cuman campuran saus-saus gitu terus ditambahin larutan air maizena udah beres jadi deh ini dia menu hari ini cuman ada stick ayam stick ayamnya juga potongannya gak beraturan terus ini juga ada sausnya lumayan lah ya biarpun looknya biasa aja tapi pas dimakan enak juga dan langsung habis sekali makan ini aku udah pisahin untuk suami aku jadi ini yang dipiring tuh khusus kita untuk makan di rumah nanti sama adik-adik ini para bocil adik-adik aku tuh udah sampai rumah ini kita mau langsung makan aja suami aku juga udah berangkat ke kantor jadi kita mau makan bareng-bareng disini sambil aku beres-beresin ini si mejanya biar makannya tuh enak gitu ya di meja aku kan 5 bersaudara nah ini tuh adik aku yang keempat dan yang kelima kalau yang perempuan itu adik aku yang keempat kalau yang terakhir itu adik aku yang kelima yang pakai baju hitam yang laki-laki jadi aku tuh 5 bersaudara aku masih punya adik yang SD kelas 4 SD bisa dilihat sendiri ini kipas angin aku muter muter terus gak berhenti-berhenti karena memang gerah banget aku tuh gak biasanya ngidupin kipas ngidupin kipas angin disini kecuali kalau habis masak gitu ya biar asap-asapnya tuh keluar tapi karena cuacanya lagi bener-bener gerah banget dikipas angin nonstop aku hidupin terus saking kegerahannya gitu badan tuh jadi pada cepel-cepel gitu loh nah ini kita udah siap-siap memakan adik aku udah nge-plating makanannya sendiri karena tempatnya sempit gak muat kalau kita makan semua di bawah jadi adik aku yang satu tuh makannya di atas aja selamat makan temen-temen dan ini udah selesai makan langsung kita rapihin aja karena katanya habis makan ini mereka udah pada ngantuk mau tidur dulu soalnya sehabis tidur ini kita pada mau nonton bioskop adik aku nagih pengen nonton bioskop karena kemarin aku nonton dokter streng nah mereka juga pengen nonton dokter streng yaudahlah gak apa-apa aku temenin jadi akunya udah nonton dua kali deh aku juga sekalian mau rapihin di bagian sini sebelum aku mau cuci piring biar tenang gitu jadi kita istirahatnya nanti pas bangun tinggal rapi-rapi aja untuk pergi gak usah mikir ini kerjaan-kerjaan rumah nah cucian piring aku juga gak begitu banyak cuman cucian bekas tadi makan-makan aja kemarin sempat ada yang nanya aku pake waste table portable kayak gini awet apa enggak sepertinya ya awet kayak waste table umumnya ya gitu cuman kita juga harus pinta-pinta ngerawat karena kan ini dia si selangnya tuh kayak bentukan plastik gitu loh biasanya kalo waste table yang kokoh gitu dia pake besi gitu ya soalnya kalo aku tuh si selangnya keliatan jadi harus sering-sering dibersihin gitu terus membuangan air waste table ini aku langsung ke lubang yang ada di kamar mandi jadi langsung pembuangan ke air lubang kamar mandi gitu loh nah ini udah selesai sholat saya beres-beres aku sama adik-adik aku mau tidur ini pun kipas aku arahin ke arah kamar karena saking gerahnya jadi kita habis ini mau tidur dulu udah gitu beres-beres oke udah jam sekitar rapi mau jam 3an kita udah pada bangun sekarang kita mau beres-beres untuk mau rapi-rapi untuk berangkat karena jadwal nontonnya itu jam 15.15 karena malnya deket dari rumah aku cuma sekitar 3 menitan aja makanya kita gak terlalu buru-buru banget jadi masih agak nyantai-nyantai deh soalnya deket bisa keliatan lah ya disini siapa yang paling ribet untuk dandan aku pastinya aku tuh kadang sama kerudung suka bolak-balik bolak-balik ganti kerudungnya nih harus kayak gimana kayak gimana gitu perempuan lah ya namanya juga balada perempuan gitu ya terus nih aku sambil ngecekin barang-barang apa aja nanti aku harus bawa karena aku gak mau nanti ketinggalan terus repot nantinya sekalian juga ini aku mau dandan sebenernya tadi tuh udah mendung mendung tapi gerah gitu loh tapi sekarang udah cerah lagi tadi udah panik aja nih kalau mendung gimana berangkatnya gitu ya kalau misalnya berangkat duluan nunggu disananya tuh kayaknya terlalu lama gitu tapi akhirnya gak sih Alhamdulillah sekarang kita udah sampe di mall Botani Square di Bogor ini kita langsung aja jalan ke bioskopnya karena kan kita tuh sengaja datengnya agak mepet biar gak terlalu nunggu lama juga terus sekalian mau beli popcorn kata adik-adik aku bioskop tuh lagi rame banget nah ini aku tuh nonton Dr.Streng jadi kemarin tuh aku udah nonton sama suami aku sekarang aku nonton lagi bantu sama adik-adik aku karena mereka pengen nonton juga katanya nah ini adik-adik aku tuh lagi ngantri karena pengen minta tukerin tiket ke tiket Dr.Streng yang merah tapi ternyata habis ini kita lagi nunggu pintunya untuk dibuka alhamdulillah ini dapet tempat duduk yang lain tuh bener-bener rame banget tuh ya bener-bener rame disini pada nungguin di luar sampe ada yang udah duduk-duduk di bawah saking penuhnya banget deh ini si bioskop nah ini kita udah mau mulai nonton tapi aku lengkap langsung aja ini keselesai nonton karena aku gak record di dalam bioskop karena emang gak boleh ya nah sebelum ini kita tuh mau keluar mau makan tapi adik aku tuh minta dianterin ke Gramedia dulu ini adik aku tuh mau liat-liat novel wetpad gitu jadi dia tuh sering baca-baca wetpad di handphone tapi dia pengen liat di apa namanya di novelnya langsung gitu bacanya enak apa enggak karena dia keseringannya bacanya di out handphone gitu kan tapi ternyata yang dia cari disini gak ada jadi kita langsung makan nah ini tuh makannya agak jauh dari mall tadi kita harus naik motor lagi jadi ini tuh aku udah nonton di Sukasari di Warung Steak ini kita makan bertiga padahal tadi udah makan steak ayam ya tapi adik-adikku tuh saking sukanya sama steak ayam gitu jadi dia pengen makan lagi disini ya udah akhirnya aku pesen juga adikku juga pesen yang pake cheese gitu kalau aku yang biasa nah ini kita udah mulai makan tapi adik-adik aku makan yang pada berantakan banget sampai di meja tuh pada tumpah-tumpahan tuh liat sendiri ampun aku juga sambil nungguin waktu suami aku pulang jadi habis dari sini kita langsung jalan pulang aja deh oh iya aku juga udah mau cari nih sama temen-temen nah sekarang aku mau rekomendasiin sama temen-temen ini dia body care yang selalu aku pake jadi ini dari produk skylight semua temen-temen dan kalian kalau mau beli harganya tuh satuannya cuma Rp75.000 aja ini yang pertama aku tuh sekarang lagi pake untuk body scrubnya karena lagi rutin banget itu dipakenya seminggu dua kali atau satu kali nah ini dia body scrub yang aku lagi pake ini dia yang varian pomegrante dia enak banget dipakenya gak bikin sakit ke kulit dan yang halus bisa mengangkat selesai kulit mati yang ada di tubuh kita setelah pake body scrubnya aku lanjut pake sour scrub ini aku lagi pake varian yang mango ini wangi banget aromanya enak banget kalau misalnya kita cium apalagi sehabis mandi itu tuh jadi lebih berasa kebedaan tuh segar banget dan untuk body lotionnya ini aku lagi pake yang fantasi ya ini asli sih wangi bener-bener kayak habis mandi wangi-wangi yang segar gitu loh semua produk scarlet itu sudah BPOM ya dan banyak banget manfaatnya bisa membantu mengangkat selesai kulit mati pada tubuh kita mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh bisa mencerahkan kulit tubuh dan bisa membantu melancarkan peredaran aliran darah kita oh ya ini bisa dipake untuk semua jenis kulit ya dan untuk ibu hamil dan ibu menyusui bisa pake tapi diancurkan untuk konsultasi dulu untuk ke dokter nah ini aku mau coba dulu pemakaiannya yang pasti banyak banget manfaatnya dari body care scarlet ini bisa membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh membuat kulit kita menjadi lebih halus bisa mengembalikan kelembapan kulit membantu mencerahkan kulit tubuh kita yang pasti sih ini bisa menyegarkan dan memberi keharuman yang tahan lama nah ini dia teman-teman untuk before afternya jadi di tangan kanan itu dia sebelum pake body lotionnya dan sebelum pake body scrubnya keliatan lebih gelap tapi setelah menggunakan body care dari scarlet ini keliatan kulit kita tuh bisa lebih cerah dan lebih sehat yang mau order langsung klik aja link di deskripsi selamat menikmati selamat menikmati